Hai semuanya Assalamualaikum kali ini aku mau bikin bubur mutiara yang rasanya manis lembut dan cara bikinnya juga sangat simpel praktis banget nah yang mau tahu caranya silahkan tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu untuk bahan dan cara membuatnya yang pertama aku pakai 125 gram gula pasir 100 gram sagu mutiara secukupnya vanili aku pakai vanili yang cair bisa juga pakai vanili bubuk 2 helai daun pandan 350 ml air 10 menit kemudian ini sagu mutiara nya sudah mulai mekar berikutnya aku matikan kompornya kita diamkan sampai mutiara nya dingin nah ini sagu mutiara nya sudah dingin aku buka ya selanjutnya aku akan masukkan gula pasir ini di resep aslinya masukkan gula pasir yaitu bareng dengan airnya ya supaya si sagu mutiara nya mengembang merekahnya itu lebih besar karena tadi aku lupa jadi untuk masukkan gula pasir gulanya tadi pas awal bareng air Nah aku akan tambahkan sedikit vanili aduk-aduk lagi masak sampai mutiara nya mengental sagu mutiara nya sudah mengental langsung saja aku aku akan matikan kompornya sambil menunggu sagu mutiara nya dingin berikutnya aku akan masak santan santan yang diperlukan aku pakai 200 ml santan kental 2 helai daun pandan dan seperempat sendok teh barang halus nah sambil terus dimasak kita aduk-aduk ya usahakan santannya jangan sampai pecah dan untuk memasaknya tidak perlu mendidih asal matang saja tapi jangan lupa untuk terus diaduk-aduk nah ini santannya udah matang ya udah mau mendidih langsung saja aku akan angkat nah ini dia bubur mutiara nya sudah jadi dan sudah aku siram pakai santannya juga cara bikinnya sangat praktis ya simpel banget pasti kalian bisa nah jangan lupa like komen dibawah subscribe buat kalian yang belum subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku yang selanjutnya terima kasih bye selamat menikmati